Pak Agung Gumelar, Pak SBY, dan Pak Raksamana Widodo AS Dia bilang, bos, kita setuju sama situ Gak benar nih Presiden, mau dekret Demi untuk menjaga stabilitas politik itu kadang-kadang Lawan-lawan dirangkul, teman-teman ditinggalkan, itu biasa Sesudah saya jadi Menteri, harus melapor lagi ke harta kekayaan Jadi waktu dilapor, tata kekayaan saya sudah minus Kamu ini membohongin saya, saya bilang Kalau mau kasih sumbangan, mau bikin masjid, minta sumbangan aja, saya kasih, saya bilang Tapi jangan bilang mau jual keramik di Nasti Ming dong Ini di Nasti Ming, ini di Nasti Ming, saya bilang Itu mau ngibulin gue lagi Agak sulit saya ngomong sama mertua pada waktu itu Karena mertua kan orang Jepang, dia bilang, gak bisa apa-apa, dia ngomong Jepang aja Tapi lama-lama ternyata beliau bisa bahasa Tagalog Yaudah, saya belajar bahasa Tagalog Assalamualaikum Waah Apa kabar, Prof? Baik, Alhamdulillah Seger Kalau ketemu Prof Yusriel, pasti semangat, enak nih, seru Ini rumahnya menyenangkan sekali ya Prof Masuk, suasananya, auranya Tadi banyak ngurung, apa itu gitu Iya Memang suka yang seperti ini ya Prof ya Ya, gitu lah memang saya suka satu yang sepatnya alamiah gitu ya Kalau di kampung rumahnya ya seperti di dalam hutan Tapi juga ada rumah lain yang kelihatannya seperti di, memang betul-betul di tepi pantai Ya, biasa kita orang di kampung gak biasa tinggal di apartemen ya Kalau saya tinggal di apartemen Harus tanah ya Prof? Ya, harus tanah yang ada kambing, ada ayam, ada pohon-pohon Maka saya lihat landscape-nya enak banget Ini memang katanya 80%, hampir 80% namun pro sendiri ya Iya, kalau buat taman, apa namanya, artistik rumahnya Rumahnya sih memang dari dulu sudah ada Tapi ya saya coba untuk perbaiki Saya kasih sentuhan-sentuhan yang agak seni sedikit begitu lah Supaya menyenangkan Makanya banyak patung ya, katanya dari siak kayaknya dibawa langsung ya Iya, dipatung dari riau dibawa Kebayang nih, asik banget Prof, Pilpres kan sudah selesai ya Ya, sertanya pun sudah diputuskan Ya Suasana mungkin sudah lumayan adem ayam nih Prof Ya, kalau sudah makan nasi goreng Nah, selain di Iza dan Iza, law firm Ya Kesimbukan Prof yang mungkin saat dilakukan apa lagi di suasana yang sekarang ini ya? Ya, memang menangani masalah-masalah hukum masih jalan terus ya Ya, banyak klien-klien yang sedang ditangani pekaranya Atau juga banyak yang datang untuk konsultasi tentang masalah-masalah hukum Tapi sampai itu juga pasti ngurusin politik, ngurusin partai Walaupun kadang-kadang udah capek juga ngurusin partai ini ya Yang juga ngurusin keluarga, ngurusin anak-anak, ngurusin istri, ngurusin cucu, segala macam lah Kita flashback sedikit ya Prof ya Ya Jadi pada zaman kuliah, Prof adalah salah satu aktivit kampus yang cukup vokal menentang kebijakan pemerintahan pada masa itu ya Ya Namanya Pak Harto ya Tahun 1990, Profesor justru malah diajak untuk bergabung sebagai pembuat naskah pidato, skripidato Ya Dan juga surat draft untuk residen ya Prof Nah ini yang mendasari Prof tiba-tiba tertarik menerima hal itu pada saat itu apa Prof? Ya, hidup itu penuh dinamika ya Dan kadang-kadang apa yang terjadi itu sama sekali tidak terduga ya Banyak yang kita inginkan tidak menjadi kenyataan Tapi sesuatu yang gak terbayangkan tiba-tiba ada di depan kita ya Kekiranya hidup seperti itu lah Jadi, memang saya sangat kritis kepada pemerintah pada waktu itu Dan cukup beralasan menyampaikan kritik itu Tapi juga saya selalu memberikan solusinya Ya, memang waktu mahasiswa barangkali belum banyak solusi yang diberikan ya Misalnya, kami waktu itu jadi aktivis mahasiswa UI Saya ketua MPM UI pada waktu itu ya Sampai sempat bakar patung Pak Harto di perabatan Salemba itu ya Tapi ya, setelah itu zaman terus berubah ya Saya melihat juga Pak Harto banyak berubah Lalu tahun 1990 ketika saya sudah pulang sekolah dari luar negeri Tiba-tiba saya ditawari masuk sekretariat negara Malah semua kaget juga Apa iya nih saya bilang Tapi rupanya saya diminta untuk menyiapkan Nasional kepresidenan, pidato, surat Yang sebelumnya itu sebenarnya saya lakukan untuk membantu Pak Muhammad Natsir sebenarnya Saya juga membantu menulis artikel atau menulis pidato Pak Muhammad Natsir Tapi tidak nyangka dari Pak Muhammad Natsir ke Soeharto Itu kan dua hal yang sebenarnya sangat berseberang Apa yang ada dalam diri seorang Yusuf Riza Mainra pada saat itu Sebenarnya sama aja Karena awam dengan tugas ini kenal Iya, sama-sama itu concern kepada masalah bangsa dan negaranya Saya lihat Profesor orang yang sangat luas Untuk lawan dan untuk kawan Bukan berarti kita itu lintap pintu, tidak ada pendirian Bukan fleksibel ya, luas ya Luas kan cermat Ya, karena memang kita ada pendirian Ada pendirian, ada sikap dan ada kejernihan dalam berpikir Dan selalu berpersangka baik dengan semua orang Jadi bukan berarti kita ini seperti pucuk pohon jemara Kemana angin bertiup kesana kita condongnya Itu enggak, tapi saling membutuhkan kita Kita butuh mereka, mereka butuh kita juga Dan kita memberikan masukan, memberikan analisis Menyelesaikan satu masalah Betul-betul secara jernih Dan itu bisa diterima oleh semua pihak Prof saya lihat itu, oh itu menarik ya Kita kesana mungkin ya Oh Ini dia nih Begitu saya masuk ke rumah ini Mata saya langsung tertuju pada nisan presiden yang ada Di depan saya ini Iya Nah, kita mungkin kesana ya Prof Nah, ini kita lihat nih Wah, pertanyaan saya simple Kapan terakhir kali Prof. Yusril mengendalai mobil ini? Sebelum bulan puasa kemarin Jadi Masih sempat ya Prof? Masih, jadi kadang-kadang kalau hari Minggu atau hari Sabtu gitu Jalan terlalu banyak orang ya Kadang-kadang kita bawa mobil ini Sebelumnya sih saya bawa juga ke kantor Iya Cuman berapa kali ada gangguan teknis ya Iya Dan karena mobil yang sudah sangat lama Tahun 1990 ya Jadi kadang-kadang Special partnya juga sudah susah Harus dicari di Yopang Dan dipasang lagi disini Tapi kadang-kadang kalau rusak disini Susah cari orang yang bisa betulin Motor banyak saya simpan yang motor tua Tapi taruh di belitung semua Oh, di karisan disana? Iya, taruh disana Karena disini Tidak ada tempatnya Mungkin kalau ditaruh disini Satu gerasi itu isinya motor tua semua Memang dekat sekali sama Pak Harto ya? Terlalu dekat sih enggak juga Tapi apa namanya Sering berkomunikasi lah Kadang-kadang Nah pada saat membuat draft pidato Pernah nggak Pak Harto tegur Karena mungkin nggak cocok Ada kesalahan Atau dimarahin Gitu pernah pernah Enggak ya? Enggak Jadi jarang sekali koreksi Kalau Pak Nasir banyak dia koreksi Tapi Pak Harto Jarang sekali mengkoreksi pidato Hanya Kalau kami sudah serahkan Naskah pidato Biasanya jam 4 sore Kami tunggu Sampai jam 10 malam Kalau tidak ada ajudan nelpon Kita pulang Berarti sudah selesai Pada waktu itu Yang sangat banyak berhubungan dengan saya itu Pak Pak Kolonel Sutanto Sekarang udah pensiun dulu Bekas-bekas Kapolri Pak General Sutanto Itu salah satu ajudan Pak Harto Yang saya sangat Senang ngobrol dengan beliau Prof, sempat menjadi capres Capres di era kepemimpinan Pak Habibie berakhir Saat itu ya Ya Lalu menjadi satu-satunya capres Yang sudah Melengkapi persyaratan secara administratif Iya betul Semuanya udah tuh Prof ya Tapi di detik-detik terakhir Justru Prof mengundurkan diri Dan memberikan jalan untuk Gus Dur Untuk Menjadi presiden Ada apa dibalik itu Prof sebetulnya? Iya Dibandingkan dengan Bumega dan Gus Dur Saya yang paling muda pada waktu itu Masih umur 41 tahun Iya Jadi Saya harus berpikir panjang Ya Ini ada dua kubu kekuatan yang sangat besar Di negara kita ini Kekuatan kaum nasionalis PNI dulu PDIP Belakangan Kemudian NU Yang terpresentasikan melalui PKB Nah saya ini Waktu itu Masih muda sekali Dan ketua partai yang Kecil sebenarnya Walaupun Ada kesempatan Toto tiba-tiba Maju namanya Dan Seperti yang saya bilang tadi Memenuhi segala persyaratan Yang lain tuh Tidak Tidak menyerahkan semua persyaratan apapun Tapi saya tidak mau mempersoalkan Jadi Biarlah kita terima Dan saya Sengaja Mundur Dalam pikiran saya ya Pasti kedua-duanya ini akan menjadi presiden Dan Menjadi wakil presiden Bisa Bumega yang presiden Bisa Gusdur wakil Atau sebaliknya Gusdur presiden Bumega Wati yang menjadi wakil Saya pada waktu itu Pemilihan itu tidak paket Jadi Pemilihan itu satu-satu Presiden dulu Baru kemudian Wakil presiden Situasinya pada saat itu Ya jadi Saya ingat pada waktu itu Saya Menyampaikan pidato singkat Mungkin hanya 4 menit begitu Dan masih ada rekaman videonya Saya mengatakan bahwa Saya mengundurkan diri Dan memberikan kesempatan Kepada Pak Abdurrahman Wahid Dan ini Untuk kepentingan Bangsa dan Negara kita Saya kundur Dan dilakukan voting Dan seperti yang saya bayangkan Ya Gusdur terpilih Bumega Tidak terpilih Tapi ketika pemilihan wakil presiden Ya Bumega itu terpilih hampir dengan cara aklamasi Jadi Saya senang sekali Pada waktu itu saya Diangkat menjadi Menteri Kehakiman Pada waktu Gusdur Ya Ya Diangkat menjadi Menteri Kehakiman Dan HAM ya Ya betul Tapi sempat di Apa Istilahkan dulu Karena dianggap terlalu Apa Tidak nurut Ya Nah gimana maksudnya Yang nurut ini Ya ada dua Poin yang pada waktu itu Saya agak bersisi jalan dengan Pak Presiden Gusdur Saya menyampaikan dengan cara baik-baik sebetulnya Itu masalah Beliau keinginan untuk menghidupkan kembali Untuk menghapuskan Tab MPR nomor 25 Pas 1966 Itu tentang larangan Marsisme Leninisme Komunisme Dan kemudian juga Keinginan beliau untuk melakukan dekret Ya Dekret memubarkan DPR MPR Karena sudah ada Waktu itu Proses yang disebut dengan Apa namanya itu Memorandum ya Memorandum DPR DPR kepada MPR Untuk Meminta Pertanggungjawaban Presiden Jadi kayak impeachment itu Kasus Bluget Kasus Brunei Kasus macam-macam begitu Nah Saya mengatakan Sebaiknya Dalam keadaan begini Ya Lebih baik Pak Presiden mengundukkan diri Disitulah mulai Mulai selusinya itu Jadi saya ingat betul Saya waktu itu ada di Ada Ada Mula Sidang Kabinet Ya Jadi saya Duduk di Sebelah Bu Mega Kalau gak salah pada waktu itu Dan ketika Gua suruh mengembukakan Keinginannya untuk Dekret Pembubaran DPR MPR itu Itu sudah ada memorandum Disampaikan untuk dijawab Beli Presiden Saya sudah menduga Pasti saya yang disuruh jawab Saya sempat ngomong pada Bu Mega pada waktu itu Mungkin beliau sudah Masih ingat atau mungkin sudah lupa juga ya Saya bilang Mbak Ini gimana ini MPR kok Minta pertanggung jawaban Presiden Ya Nanti bisa-bisa Bu Mega yang suruh Wah saya juga gak mau Saya bilang Kalau disuruh saya juga gak mau Jadi Masuk kita ke Kabinet Saya menyampaikan itu Saya bilang Tidak mestinya Presiden Membubarkan DPR MPR Karena Situasi beda dengan tahun 59 Waktu Bung Karno melakukan dekret Kembali ke UD 45 Tapi Gua sempat marah sama saya Marah gara-gara itu Terus Kabinet di scores Dan Pada waktu saya Keluar dari Ruang Kabinet itu Saya Dikejar oleh Pak Agung Gumelar Pak Agung Gumelar Pak SBY Dan Pak Pak Semana Widodo AS Dia bilang Bos Kita setuju sama situ Apa Gak bener nih Presiden Mau dekret Dari tadi ngomong-ngomong Ya kita ini gak enak Kita ini tentara Bahasa Mau Malawan Parlimen tertinggi katanya Tapi gak sakit ati bro Gak ada sakit ati pada saat Kalau Gus Dur Enggak Belakang sebelah itu juga Gus Dur nya baik Masa kita ketawa aja Dan Ya akhirnya kita tahu ya Seperti yang saya katakan Akhirnya ketika Presiden Gus Dur Keluar kan dekret Ya dijawab oleh MDR Malah Presiden nya yang diberhentikan Kalau beliau waktu itu Mengikuti apa yang saya sampaikan Ya mungkin tidak Terjadi kegaduhan politik Yang sebegitu besar Jadi makanya Itu setuju juga Betul keluar Diikuti gitu ya Ya Wah ini matahari pagi Memang menyehatkan sekali Matahari jam segini nih Katanya sehat banget Makanya kita berdua betah ngobrol Kedua matahari pagi Kita break dulu Kami saat lagi Hanya di Alvin & Friends on location Jadi untuk Menjaga stabilitas politik Itu kadang-kadang Lawan-lawan dirangkul Teman-teman ditinggalkan Itu biasa tuh jadi Sesuatu yang jadi menteri Harus melapor lagi Apa ke Harta kekayaan Jadi waktu dilapor Tata kekayaan saya sudah minus Kalau boleh sharing sama viewers kita Pro Ya Pendapatan pertama sebagai seorang pengacara Ini boleh sharing gak?